Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019 Ini segerasa tanggal 19 November 2019 Bertempat di Komplek Terminal Mangkang Kecamatan Tuku Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 1. Mendukung kebijakan pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal 2. Melakukan penutupan lokalisasi prostitusi robos dari atas Kecamatan Tuku Kota Semarang Bersamaan dengan penutupan lokalisasi melaten atas Desa Sumberjo Kecamatan Kaliungu Kabupaten Kendal Lokalisasi tersebut telah sejalan dengan keinginan segenap kelompok masyarakat yang ada di Robosari Atas dan Melaten Atas Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kan namanya tim 9 ya yang juga mengkaji di Argo Rejo Tentunya disini karena tempat ini adalah strategis Tadi sampaikan bahwa di deklarasi mereka juga menyampaikan untuk dibuat tempat itu tetap menyatu Baik dari Kabupaten Kendal maupun Kota Semarang ini untuk dijadikan tempat yang produktif Sehingga tadi dari tim 9 akan mengkaji akan dibuat seperti apa Karena seperti ketahui teman-teman semuanya ini kan daerah yang strategis ya Tadi saya sampaikan ada terminal mangkang, ini kan terminal tipe A Kemudian depan ada taman sakwa, kemudian sebelahnya lagi di Kaliungu ini ada kawasan ekonomi khusus Sehingga bisa diharapkan nanti tempat yang memberikan penghasilan yang mungkin bisa lebih daripada saat mereka yang sekitarnya Ya ini yang mungkin mendapatkan penghasilan yang bisa lebih daripada sebelumnya Sehingga diharapkan segera nanti dari tim 9 untuk membuat kajiannya Untuk bisa menjadikan tempat yang bisa memberikan penghidupan lagi kepada mereka-mereka yang terdampak Kalau yang mbak-mbak ini kan ada 126 sudah diberikan bantuan dari 6 juta ini 1 juta berupa untuk 750 ribu untuk bantuan hidup selama sebulan Kemudian 250 untuk transport lokal dan 5 jutanya bentuk alat atau bantuan Sehingga mereka-mereka tadi sampaikan kalau untuk yang Semarang, moga-moga nanti juga Kabupaten Kendal Tadi Bupati juga menyampaikan kalau ini ada orang-orang yang mbak-mbak yang dari luar Semarang maupun Kendal Nanti akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk bisa juga mendapatkan bantuan Sehingga mereka keluar dari lokalisasi ini juga mendapatkan penghidupannya Jadi dari beberapa, ini kan memberikan masukan kemanfaatan apa yang mungkin tepat di kawasan tersebut Karena kan ini kan ibaratnya Semarang sama Kendal itu yang gak bisa dipisahinnya ya di Gambelangung itu Nah bagaimana supaya persepsi itu masih tetap ada Tapi dengan makna yang lebih baik Makanya kita sedang memikirkan kebetulan kota Semarang kan punya tim sembilan Saya bilang ke mbak, kalau gitu, bagaimana kalau Kabupaten Kendal akan mengikuti kira-kira pemanfaatan yang paling baik saja Dan ini akhirnya bukan jadi suatu tempat yang kita paksakan untuk dipisah Tapi biarkan mereka bersatu dengan pemanfaatan yang baik Bu, targetnya kapan bu ini? Banyak tadi ada beberapa hal ya Ada beberapa hal sih, ada misalnya untuk dijadikan misalnya kawasan untuk kuliner Atau dijadikan seperti homestay-homestay Tapi tanpa ada hal-hal yang berbau prostitusi Jadi langkah yang kami lakukan yaitu dalam program berubah lokalisasi Kami melakukan suatu hijrah pemberdayaan terhadap perubahan Kami memberikan bantuan berupa modal usaha untuk ekonomi produktif Maupun dalam bimbingan sosial yang kita lakukan Sehingga kami berpikir bersama teman-teman di lapangan Dari kinerja sosial, teman-teman daerah, dan dari Yayasa Untuk memberikan langkah ke depan lebih bagus Selain bantuan uang, apa lagi Pak yang di dalam pandemi? Ada bantuan bimbingan sosial Jadi dalam apapun bentuknya, maupun saya syukur jantung mindsetnya Saat ini dengan adanya ruang geraknya ditutup Ibarat kita harus menyiapkan mereka untuk jenjang yang baru Mereka menyiapkan, disini ada juga keterampilan Kayak semacam rapis, sukses, treatmentnya juga Kita akan melakukan juga